Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkabar sahabat-sahabat strabis tv kembali lagi kita di acara pensiun praner siapa takut kali ini saya akan membahas satu hal yang paling penting lagi buat para pensiun praner yang harus para teman-teman miliki sekalian itu apa itu bicara tentang manajemen risiko saya diteringat pada satu cerita gitu teman saya nanya mer apa sih bedanya antara seorang yang pernah bekerja di perusahaan orang lain dengan yang belum pernah bekerja ketika dia menjalankan sebuah bisnis hmm saya sempat mikir secara kasat mata secara dasar mungkin tidak ada perbedaan kita karena mereka sama-sama ingin menjalankan sebuah bisnis kita tapi ketika sedalamin ada satu perbedaan mendasar dengan mereka yaitu bagaimana mereka memiliki sedikit banyak pengetahuan tentang manajemen risiko seringkali orang bicara ah manajemen risiko mah itu kelas terlalu tinggi buat kita UMKM nggak perlu itu ngapain sih belajar manajemen risiko capek-capek aja bisa terlalu kecil gitu nah ini adalah ciri-ciri bagaimana para entrepreneur mulai menutup diri terhadap yang namanya manajemen risiko khusus bagi para pensiunpreneur ini menjadi sebuah bekal sebenarnya kalau menurut saya gitu karena ketika saya menjalankan bisnis pun secara-cara rasakan adalah ketika saya mengingat atau memahami konsep manajemen risiko itu sangat implemented di dalam bisnis yang saya jalankan gitu kenapa karena ini ini berhubungan dengan bagaimana saya mengelola sebuah risiko yang bisa meminimalisir dampak negatif atau kerugian daripada sebuah risiko nah lalu apa hubungan dengan para pensiunpreneur beberapa waktu lalu saya selalu bahas tentang pensiunpreneur mindset ya gitu bagaimana setiap pensiunpreneur itu memiliki sikap mental yang benar dalam berbisnis gitu nah salah satu dimensi yang harus dimiliki oleh para pensiunpreneur dalam konteks mindset pensiunpreneur itu adalah manajemen risiko kenapa demikian selalu saya bilang bisnis itu adalah UUD ujung-ujungnya duit kita betul tidak ya karena apa karena disitu bagaimana kita bisa mengelola sebuah keuntungan profit yang atau benar itu adalah duit sehingga bisa membuat bisnis kita tuh long term bersifat jangka panjang nah dalam perjalanannya sebuah bisnis itu akan menghadapi risiko-risiko ya kerugian-kerugian yang diakibatkan satu kejadian bisa disengaja bisa tidak disengaja gitu nah contoh kalau kerugian dari kebakaran bisa dibayangkan sahabat-sahabat sekalian sebuah perusahaan sebuah gedung yang sudah kita beli atau poles renovasi untuk menjalankan usaha dengan uang pensiunan kemudian jadi kebakaran menimbulkan kerugian apa yang merasakan tentu bisnis proses akan berhenti satu yang kedua misalnya banjir ini akan membuat bisnis kita juga terhenti gitu atau dalam masalah misalnya gagal dalam membuat sebuah produk itu risiko nggak ada nah disinilah pada hakikan seorang pensiun praner lebih diuntungkan daripada seseorang yang berbisnis dengan belum pernah malah menjadi seorang karyawan nah apa artinya disini bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang pernah menjalankan peran sebagai seorang karyawan sudah memiliki dasar-dasar yang namanya manajemen risiko gitu ingat sesuatu waktu ketika kita bekerja di perusahaan atasan kita bilang gini eh hati-hati bikin produk ini ini antisipasinya seperti ini oh SOP nya seperti ini kemudian petunjuknya seperti ini bahan bakunya sekian proses bisnis sekian nah ini adalah bagian daripada sebuah manajemen risiko gitu dalam konteks ini sadar tidak sadar seorang karyawan ini akan diajarkan bagaimana dia bisa membuat sebuah produk menjalankan sebuah bisnis dengan memperhatikan rule of the game nya sehingga risiko atau loss yang akan terjadi dari hal-hal yang jadi tidak terperkirakan bisa diminimalisir nah ini adalah keunggulan setiap para pensiun praner dalam jalan bisnis oleh karena itu satu bagi para pensiun praner beruntunglah sahabat-sahabat sekalian karena sahabat-sahabat sudah mendapatkan pengetahuan keterampilan dan konsep tentang manajemen risiko yang kedua mari kita ingat-ingat kembali dulu ketika kita sempat bekerja apa manajemen risiko yang sudah kita terapkan kita contoh waktu saya kerja dulu saya kerja memang di perusahaan asuransi saya membawa mobil oh manajemen risikonya dulu oh saya mobil itu di asuransikan nah ini menjadi dasar buat saya untuk menjalankan bisnis ini jadi ketika saya menjalankan bisnis saya memiliki pemahaman tentang risiko yang ketiga adalah menerapkan manajemen risiko itu di dalam bisnis itu sendiri artinya apa saya tidak tidak membedakan antara ini bisnis saya itu dulu saya bekerja tidak bahkan saya mengkombinenya menggabungkannya gitu sehingga apa yang sudah saya miliki dulu waktu bekerja saya implementasikan saya terapkan dalam bisnis saya nah oleh karena itu bagi para sahabat yang merasa bahwa dulu pernah bekerja mari kita perkuat manajemen risiko gitu kenapa di dalam setiap bisnis selalu ada risiko kenapa dari siko karena ada perubahan lingkungan bisnis yang benar-benar mempengaruhi para entrepreneur kalau gagal mengantisipasinya maka itu akan menimbulkan kerugian oleh karena itu gali terus manajemen risiko yang pernah didapat di tempat kerja coba hubungkan dengan bisnis dan jalankan jangan ragu karena sejatinya bisnis itu penuh risiko pengetahuan dan pengalaman kita di manajemen risiko waktu kita bekerja membantu kita menjalankan bisnis itu dengan baik itu saja bahasan kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati